Kita lihat, masyarakat kita yang dihormati dan dimuliakan itu ada beberapa macam komunitas beberapa macam elemen ada para pekerjaan dimuliakan ada orang kaya dimuliakan ada para dukung dimuliakan ada orang berpenaruh dimuliakan ada orang kota legislatif dimuliakan ada ulama dimuliakan kemuliaan yang mereka dapatkan itu yang abadi, tidak ada batas-batasnya kemuliaan yang mana pejabat mulia terus tidak ada batasnya dulu Bapak Esri dijaga dengan keamanan ring satu sekarang bukan dia lagi orang kaya, orang kaya mulia selagi dia kaya, kalau sudah baklut siapa kamu muliakan ini zaman yang disampaikan oleh seorang penyair ya? hatinya aku lihat sekarang ini orang-orang itu terundang kepada orang kaya kalau orang kaya, murah pati tapi ketika RKM sudah bangkut selama dia itu masih tanya tempat kami pandangan itu ada dukung itu yang terkenal ya habib yang terkenal perempuan di siapa itu dan di youtube sangat viral sekarang ini itu kalau mau daftar itu tunggu daftar satu bulan baru bisa ketemu rumahnya itu samping sama seperti tahun hari ketika berapa 10 tahun yang lalu sekarang kalau lagi ngantur pak gak ada yang datang pak ada patasnya tapi lihat dari mana para ulama, para biaya tambah lama, tambah mulia tambah lama, tambah mulia terus muncaknya sampai kita meninggal dunia manusia yang paling banyak mengantarkan jenazah adalah jenazahnya para ulama setelah meninggal kuburannya didatangi di doakan di khawasuli setelah meninggal beberapa tahun di hauli ada haulnya pejabat? ada haulnya orang kaya? ulama yang dihauli yang berduyum-duyum datang kenapa mereka mulia? apakah karena masa mereka mulia? tidak banyak jantar mereka yang terhapai apakah karena wajah mereka yang tampan? banyak yang terhapai kenapa mereka mulia? mulianya mereka karena di dalam hatinya ada ilmunya Nabi Muhammad selamat menikmati